Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Pasal 6 Yesus kembali ke kota asalnya Yesus meninggalkan tempat itu dan kembali ke kota asalnya bersama dengan murid-muridnya. Saat hari sabat tiba, Yesus mengajar di rumah ibadah dan banyak orang mendengarnya. Mereka heran dan berkata, Dari mana orang itu mendapatkan pengajaran ini? Bagaimana ia mendapatkan kebijaksanaan seperti itu? Siapa yang memberinya? Dari mana ia mendapat kuasa untuk melakukan mujizat? Bukankah ia hanya seorang tukang kayu, anak Maria, saudara dari Yakobus, Yoses, Judas, dan Zimot? Bukankah saudara perempuannya tinggal di kota ini? Jadi, sulit bagi mereka untuk menerima dia. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Di mana-mana semua orang memberikan hormat kepada seorang nabi, Kecuali di kotanya sendiri, Di antara sanak saudara dan keluarganya. Yesus tidak dapat melakukan banyak mujizat di sana, Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya pada mereka. Ia heran ketidakpercayaan orang-orang di tempat itu. Dari sana ia pergi ke desa-desa lain di daerah itu untuk mengajar. Yesus mengutus rasul-rasulnya Yesus memanggil kedua belas rasulnya dan mengutus mereka berdua-dua serta memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Inilah yang dikatakannya kepada mereka. Jangan membawa apa-apa dalam perjalananmu, Kecuali tongkat untuk berjalan. Jangan membawa roti, tas, ataupun uang. Kamu boleh memakai sandal, tetapi jangan membawa beberapa pakaian. Apabila kamu memasuki sebuah rumah, tinggallah di sana sampai kamu meninggalkan kota itu. Jika ada kota yang tidak mau menerima kamu, atau tidak mau mendengarkan kamu, Tinggalkan kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Rasul-rasul itu pun berangkat, dan di tempat-tempat yang berbeda, Mereka memberitakan kepada orang-orang untuk mengubah hati dan hidup mereka. Para murid juga mengusir banyak setan, Mengoleskan minyak zaitun kepada orang-orang sakit, dan menyembuhkan orang-orang itu. Herodes menyangka Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab Yesus sangat terkenal. Beberapa orang yang mengatakan, Ia adalah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Karena itulah, dia bisa melakukan mujizat-mujizat ini. Orang lain mengatakan, Ia adalah Elia. Yang lain lagi mengatakan, Ia adalah seorang nabi. Ia seperti nabi-nabi yang hidup pada zaman dulu. Ketika Herodes mendengar hal-hal tentang Yesus, Ia berkata, Aku telah membunuh Yohanes dengan memenggal kepalanya. Sekarang, ia sudah bangkit dari kematian. Herodes sendiri telah memerintahkan para tentaranya untuk menangkap Yohanes dan menjebloskannya ke penjara. Ia melakukannya untuk menyenangkan hati Herodias, istrinya. Herodias telah menikah dengan saudara Herodes, Filipus. Tetapi kemudian Herodes menikahinya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, Haram bagimu menikahi istri saudaramu. Herodias pun membenci Yohanes dan ia ingin membunuhnya. Namun, ia tidak bisa. Herodes takut membunuh Yohanes. Ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang baik dan suci, Jadi ia melindunginya. Herodes senang mendengarkan Yohanes, Meskipun apa yang dikatakan Yohanes seringkali membuatnya bingung. Kemudian datanglah kesempatan yang baik bagi Herodias untuk membunuh Yohanes. Kesempatan itu terjadi pada hari ulang tahun Herodes. Herodes mengadakan pesta makan malam untuk pegawai dan perwira tingginya, Serta orang-orang terkenal di wilayah Galilea. Putri Herodias datang ke pesta itu dan menari. Ketika ia menari, Herodes dan tamu-tamu yang makan dengannya sangat senang. Maka Raja Herodes berkata kepada anak gadisnya itu, Aku akan memberi apa saja yang kamu inginkan. Herodes berjanji kepadanya, Apapun yang kau minta, aku akan memberikannya kepadamu, Bahkan separuh dari kerajaanku. Gadis itu pergi kepada ibunya dan bertanya, Apa yang harus ku minta kepada Raja Herodes? Ibunya menjawab, Mintalah kepala Yohanes pembaptis. Gadis itu segera kembali kepada Raja, Lalu ia berkata kepadanya, Berikanlah kepadaku kepala Yohanes pembaptis di atas sebuah nampan. Raja Herodes menjadi sangat sedih, Tetapi ia tidak mau melanggar janji yang telah dibuatnya di depan para tamunya. Karena itu, Herodes mengirimkan seorang prajurit untuk memenggal kepala Yohanes Dan membawanya ke hadapannya. Maka prajurit itu pun pergi ke penjara dan memenggal kepala Yohanes. Kemudian ia membawa kepala itu di atas nampan dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu membawa kepala Yohanes kepada ibunya. Saat murid-murid Yohanes mendengar apa yang terjadi, Mereka datang dan mengambil mayat Yohanes lalu menguburkannya. Ketika para rasul yang diutus Yesus telah kembali, Mereka berkumpul di sekelilingnya dan menceritakan segala sesuatu yang mereka lakukan dan ajarkan. Yesus dan murid-muridnya berada di tempat yang sangat ramai. Ada banyak sekali orang sampai-sampai mereka tidak sempat makan. Ia berkata kepada murid-muridnya, Pergilah bersamaku, kita akan pergi ke tempat yang sunyi dan kita akan beristirahat. Maka Yesus dan murid-muridnya pergi bersama-sama. Mereka pergi dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang melihat mereka pergi dan mengenali siapa mereka. Jadi orang-orang dari semua kota berlari ke tempat yang akan mereka tuju. Dan tiba di sana sebelum Yesus dan murid-muridnya sampai di tempat itu. Ketika Yesus turun dari perahu, Ia melihat orang banyak sedang menunggu. Ia merasa kasihan kepada mereka karena mereka seperti kawanan domba yang tidak mempunyai gembala untuk merawat mereka. Maka ia pun mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saat hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus berkata kepadanya, Tidak ada orang yang tinggal di tempat ini dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi. Mereka harus ke kampung-kampung dan desa-desa di sekitar sini untuk membeli makanan. Tetapi Yesus menjawab, Kamulah yang memberi mereka makanan. Lalu kata mereka kepada Yesus, Kami tidak bisa membeli roti untuk memberi makan semua orang ini. Kami semua harus bekerja selama sebulan untuk membeli roti sebanyak itu. Yesus bertanya kepada mereka, Berapa banyak roti yang kamu miliki? Pergi dan lihatlah. Mereka menghitung roti yang ada pada mereka, lalu datang kepada Yesus dan berkata, Kami memiliki lima roti dan dua ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Suruhlah orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok ada sekitar lima puluh atau seratus orang di setiap kelompok. Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu lalu menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah untuk makanan itu. Kemudian ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, Supaya mereka membagikannya kepada orang banyak. Kemudian ia juga membagi-bagikan dua ikan itu kepada mereka semua yang ada di sana. Maka mereka semua makan sampai kenyang. Setelah mereka selesai makan, Para pengikutnya mengisi dua belas keranjang dengan potongan roti dan ikan yang tersisa. Saat itu ada sekitar lima ribu orang laki-laki yang makan di sana. Yesus berjalan di atas air. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan pergi mendahulunya ke kota Bethsaida di seberang danau. Sedangkan ia akan masih tinggal di tempat itu untuk menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah berpisah dengan orang banyak, Yesus pergi ke atas bukit untuk berdoa. Malam itu perahu yang ditumpangi murid-muridnya sudah ada di tengah-tengah danau. Sedangkan Yesus sendirian di darat. Yesus melihat murid-muridnya bekerja keras mendayung perahu itu. Dan kira-kira antara pukul tiga dan pukul enam, Yesus pergi menuju ke arah mereka dengan berjalan di atas air. Ia bermaksud berjalan melewati mereka. Ketika para murid Yesus melihatnya berjalan di atas air, mereka menyangka bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka semua berteriak-teriak. Mereka semua ketakutan melihatnya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Jangan khawatir. Ini aku. Jangan takut. Ketika ia naik ke perahu bersama murid-murid, angin pun redah. Murid-murid pun menjadi sangat heran. Mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi. Hal itu seperti mujizat yang ia lakukan dengan roti, tetapi mereka belum juga mengerti apa artinya. Yesus menyembuhkan banyak orang. Akhirnya, Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau itu dan berlabuh di pantai Gendasaret. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang di sana melihat Yesus dan mengenali dia. Maka mereka pun berlari-lari untuk memberitahu orang-orang lain di seluruh daerah itu, sehingga banyak orang membawa orang-orang sakit mereka dengan tikar ke tempat-tempat yang didatangi Yesus. Kemana pun Yesus pergi, baik ke desa-desa, kota-kota kecil, maupun ke kampung-kampung di daerah itu, orang banyak membawa orang-orang sakit ke pasar. Mereka memohon kepadanya supaya diizinkan menyentuh ujung jubahnya dan semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Terima kasih telah menonton!